Oke kita masuk ke menu modul disini Oke di menu modul ada beberapa kategori Disini ada kalender, tahun pelajaran, mata pelajaran, guru kelas dan pegawai Lalu selanjutnya disini ada menu siswa Oke simak terus Dan ya Oke teman-teman dan di kesempatan kali ini Kita akan bahas tentang sistem informasi sekolah Oke langsung saja mungkin nanti di dalamnya ada Kelas, ada guru, jadwal mata pelajaran, ujian online, e-learning, CBT dan lain sebagainya Oke teman-teman dan silahkan teman-teman perhatikan sampai beres videonya Agar teman-teman tidak terjadi kendala saat proses pasang codingan Setting-setting codingan yang lain Dan saat proses teman-teman instalasi Oke langsung saja disini saya akan review terlebih dahulu dari codingannya sendiri teman-teman Untuk nama codingannya sendiri disini saya kasih nama dengan sistem informasi sekolah Atau saya singkat dengan sim sekolah ya Oke di dalam folder sim sekolah disini ada beberapa folder juga ada server service Ada node ada upgrade ya disini ada aset ada connection db dan lain sebagainya Oke sebelum melanjutkan teman-teman nanti bagi teman-teman semua yang mau meng-custom dari sistem ini Teman-teman bisa langsung saja kunjungi pengembangnya di link deskripsi ya Nanti saya akan taruh di link deskripsi bagi teman-teman yang mau meng-custom dari aplikasi ini Oke next lanjutkan kita akan melanjutkan eh codingannya teman-teman kita disini akan masuk ke menu connection ya ini untuk koneksi nanti antar si file codingan dengan si databasenya ya kita klik saja nah disini ini settingan untuk hostname dan segala macemnya teman-teman jadi disini ada hostname untuk koneksinya kita kasih dengan localhost terus juga disini databasenya gitu kita kasih dengan nama debil sekolah ya gitu terus juga disini untuk username nya kita kasih nama dengan root terus passwordnya juga kita kasih kita kosongkan saja ya untuk pasunya karena kita menggunakan Windows disini Oke next langsung selanjutnya disini saya akan review teman-teman dari file-file nya sendiri ya Nah disini ada akses juga disini ada cari siswa ya disini untuk file-file nya cari siswa terus disini absensi nah ini sebuah file ini nanti ini akan menjadi sebuah menu atau fitur didalam websitenya yaitu misalkan ini adalah cari-cari siswa ya ini untuk mempermudah kita kasih nama dengan carisiswa.php nah ini file ini ini nanti akan menjadi sebuah menu di website-nya untuk keringannya sendiri teman-teman nah ini ini sebenarnya masih bawaan dari template temen-temen ya jadi kita hanya mengubah logik-logiknya saja kenapa eh karena kita kan menggunakan framework ya jadi guna apa guna mempercepat kodingan kita maksudnya jadi mempercepat waktu ya waktu pengkodingan kita karena kita menggunakan framework seperti itu kenapa kita harus membuat ulang dari awal ya membuat ulang mengkoding dari awal kalau ada framework yang sudah disediakan jadi kita hanya langsung saja memahami apa logik-logiknya saja seperti itu oke next di sini ada edit absensi terus juga ada edit admin edit guru edit jadwal edit kelas di sini ya terus juga ada map nilai di sini teman-teman ada juga edit siswa nanti jadi kita bisa mengedit si apa namanya si tabel siswa dan lain sebagainya terus juga sini ada edit guru ya ada edit confirmation dan masih banyak lagi ke bawah nanti mungkin saya akan berjelas di websitenya ketika kita sudah login ke apa websitenya seperti itu oke teman-teman langsung saja ya kita akan buat dapet-dapet terlebih dahulu di sini teman-teman hidupkan terlebih dahulu apa jadwal maya sql-nya teman-teman sehingga apa jadwal maya sql-nya running seperti ini ya untuk versi examnya sendiri teman-teman di sini sama akan ini harus kita menggunakan PHP 5 ya teman-teman jadi teman-teman kalau mau disamakan untuk versi examnya di sini temen-temen bisa ketika saja p3.2.1 ini untuk versinya ya oke langkah selanjutnya kita langsung saja akan membuat database baru temen-temen tinggal masuk dulu ke browser lalu disini ketikan saja localhost oke lalu slash phpmyadmin lalu kita klik enter tunggu kita hingga dibawa ke alaman phpmyadmin langkah selanjutnya tinggal kliknya saja untuk membuat nama database dan teman-teman di sini ingat-ingat ya kayak tadi ketika kita kita setting di connectionnya jadi untuk nama databasenya di sini saya kasih nama dengan db-db awal coba di sini db sekolah ya masih ingat teman-teman Oke kita akan buka terlebih dahulu ke codingnya lalu kita buka masuk ke folder connection lalu masuk ke koneksi nah ini adalah db sekolah untuk db name-nya nah ini harus sama ya sehingga kita membuat di sini oke paham ya next langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik buat dan setelah itu teman-teman tinggal import saja dan pilih file dimana teman-teman menyimpan file-nya yaitu di exam kalau di sini saya lokalnya itu di lokalde lalu masuk ke folder exam ya folder exam lalu masuk ke ht.cs dan langkah selanjutnya masuk ke folder codingnya yaitu sim sekolah dan untuk databasenya juga sudah saya satu polarkan di sini ya dengan nama folder db dan dan untuk nama db sekolah.skl lalu langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik oven saja setelah itu karena sini saya sudah membuatnya teman-teman tinggal klik scroll kebawah klik kirim hingga proses pengipuran database selesai ya oke mantap next langkah selanjutnya setelah teman-teman untuk mengimpor database-nya kita akan coba buka terlebih dahulu teman-teman ya karena disini saya sudah membuatnya tapi dengan nama yaitu db sekolah kita buka saja nah ini untuk tabel tabelnya ini lumayan komplek ya teman-teman karena emang banyak sekali ini lebih ke sistem bukan lebih sistem emang ini sistem informasi sekolah jadi kalau kita namanya dengan sistem itu akan lebih komplek ya sini ada absensi ada admin ada guru hari jadwal kalender kelas mapel nilai pegawai foto siswa tahun you dan user yang masih banyak ini oke next selanjutnya langsung saja kita akan coba file teman-teman untuk file codingannya teman-teman dan disini ketikan saja localhost lalu slash oke nama folder pojik codingan yaitu yang ini ya sim sekolah kita rename saja oke di sini teman-teman tinggal klik kanan lalu rename kita ctrl C kembali lagi ke sini pastikan saja disini sehingga menjadi localhost sim sekolah oke lalu kita klik enter oke gengs dan kita akan dibawa ke halaman loginnya untuk loginnya sendiri disini saya untuk mempermudah bagi teman-teman semua yaitu dengan username admin dan password admin kita ketikan saja untuk passwordnya juga admin kita pastikan lalu kita klik login oke gengs dan kita sudah masuk ke halaman dasbar adminnya teman-teman Hai nah ini selamat datang baju total ya di sistem imanasi sekolah oke gengs disini ada beberapa menu ada menu home master modul sistem laporan ya ini sangat banyak kita akan disini saya akan review atau saya akan demokan dari menu-menunya sendiri apakah disini kegunanya seperti apa gunanya untuk apa ada menu apa saja oke langsung saja disini kita akan masuk ke menu master sini ada jadwal nilai absensi ya kita akan masuk ke jadwal nah disini kita akan bisa inputkan jadwal untuk siswa nantinya tuh misalkan ini tahun pelajaran oke kita misalkan 2013 contoh saja ya genap misalkan untuk kelasnya misalkan kelas ini ya yang lalu kita cari jadwalnya atau kita bisa tambahkan jadwal baru disini karena jadwalnya belum ada ya kita tambahkan jadwal nah disini tahunnya misalkan ini terus juga kelasnya ini ya dua Indonesia misalkan mata pelajarannya apa matematika ini karena belum kita inputkan juga ya untuk mata pelajarannya juga temen-temen belum kita inputkan semua ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan temen-temen kita klik itu saja misalkan gurunya disini ya jangan lupa misalkan harinya misalkan hari Senin misalkan jamnya jam 9 atau misalkan 2 jam pelajaran jam 10 ya oke jam 10 00 Oke kita klik simpan jadwal Oke ini barusan kita sudah mengikutkan ya seperti itu nanti akan masuk di menu jadwal Oke next langsung saja kita akan masuk ke menu nilai disini ya Hai untuk logiknya sendiri temen-temen menu nilai disini masih tetap sama ya nanti tetap disini ada beberapa tabel tahun kelas Nis nama siswa kode mata pelajaran guru nilai harian nilai tugas nilai UTS nilai was ini yang sebenarnya lebih kompleks ya daftar nilainya ini untuk titelnya sendiri disini temen-temen jadi ketika kita mengkoding juga Kenapa ini ada disini ya temen-temen jadi ini kalau decodingnya yaitu kita menggunakan title ya kalau misalkan di html ya tetap saja ya kita menggunakan title dan ditutup dengan slash title jadi ini kita itu adalah judul ya temen-temen Oke dari judulnya sendiri sini adalah daftar nilai oke dan di daftar nilai disini kita juga bisa mendambahkan tambah nilai yang misalkan kita akan menambahkan nilai Oke kita klik tambah nilai langkah selanjutnya disini kita inputkan saja sesuai dengan kebutuhan misalkan nama siswanya disini ya terus juga mata pelajarannya apa lalu nilai harianya misalkan 8 ya oke kita nyetep saja lalu disini misalkan 9 dan disini misalkan 110 ya karena ini ini angkanya kecil oke nilai kuasnya misalkan 9 kita klik simpan data ini akan tersimpan ya oke kita kembali lagi ke menu nilai nah nanti kita bisa mengeditnya disini kalau misalkan apa namanya kita mau merubah nilainya itu ya ya next langsung saja kita akan masuk ke menu absensi ini ada absensinya juga teman-teman cuma masih manual ke belum kita koneksikan dengan kirkot ya teman-teman ini lebih baiknya nanti ketika kita akan koneksikan dengan kirkot ya itu lebih bagus tapi disini masih manual temen-temen jadi harus di inputkan oleh si admin oke disini ada titelnya absensi siswa terus tahunnya kelasnya ya kita juga bisa menambahkan disini oke next langsungnya kita akan masuk ke modul terlebih dahulu temen-temen di menu modul sini ada kalender tahun pelajaran mata pelajaran guru kelas pegawai siswa kita masuk ke kalender nah ini untuk kalendernya ada beberapa tabel tahun pelajaran mulai selesai keterangan edit dan hapus next kita akan tahun pelajarannya mata pelajaran sini sebenarnya ini bisa kita input yang juga Oke kita langsung saja ke tahun pelajaran nah ini untuk tahun pelajarannya bisa kita tambahkan sesuai kebutuhannya Nah untuk titelnya adalah tahun pelajaran di sini untuk tabelnya ada tahun semester nona apa dan aktif masih aktif atau orangnya masih aktif ataupun eh sudah tidak aktif seperti itu ya next kita akan masuk ke mata pelajaran Nah jadi kita mengikutkan mata pelajaran di sini temen-temen karena tadi sebagai contoh baru dua bahasa Indonesia dan matematika ya kalau misalkan teman-teman mau menambahkan mata pelajaran ke pelajaran di sini temen-temen tinggal tambahkan saja misalkan bahasa Indonesia matematika terus juga IPS Ipar Science dan lain sebagainya ya kita klik tambah lalu temen-temen di sini kasih kodenya ya di sini mata pelajarannya temen-temen tinggal kasih di sini untuk keterangannya aktif atau tidak aktif kalau temen-temen tinggal klik simpan saja ya seperti itu mudah bukan next di sini menu guru kelas pegawai siswa ya ini ketiga-tiganya adalah Viva adalah orang ya temen-temen jadi kita bisa mengikutkan di sini guru kelas Oh sorry mungkin hanya kelas saja ya temen-temen yang beda tadi berarti ada dua di sini ada guru pegawai dan siswa nah ini yang kelas ini bukan kita klik saja di menu guru di sini untuk nip nama tempat lahir tanggal lahir jenis kelamin alamat agama status ya Oke next lang saja kita akan masuk ke menu kelas di sini nah ini untuk menu kelasnya kode nama kelas wali kelasnya siapa terus statusnya aktif ataupun tidak aktif ya ya jadi kita inputkan di sini sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan next kita akan masuk ke pegawai sini nah ini untuk pegawainya nama tempat tanggal lahir jenis kelamin alamat agama status juga terus next di sini ada siswa ya nah siswanya ada berapa puluh siswa berapa ratus siswa inputkan di sini nantinya nantinya Oke next langsung aja kita akan masuk ke menu system di menu system di sini usernya ada admin guru dan siswa Oke kita akan masuk dulu ke user admin Oke teman-teman di sini misalkan user username nya admin namanya lengkapnya bayu tuto tanggal lahir jenis kelamin email levelnya sebagai ya manajer jenis kelamin email levelnya sebagai apa ya manajer user super admin ya next di sini kita akan masuk ke user guru nah ini nanti untuk data guru yang bisa login ke website kita seperti itu saya akan sini nama nip nama nonaktif seperti itu ya Oke next kita akan masuk ke user siswa nah disini untuk user siswa ya teman-teman seperti itu next kita akan masuk ke menu laporan disini ada beberapa laporannya ada empat laporan absensi nilai guru dan pegawai kit saya disini saya akan kasih contoh saja misalkan satu disini yaitu menu laporan absensi Oke temen-temen jadi nanti temen tinggal track saja tak mau tahun berapa yang akan di print seperti itu atau yang akan dilihat misalkan di sini pilih tahunnya daun 2018 kelas misalkan kelasnya misalkan kelas ini lalu temen-temen tinggal cari saja nah nanti akan muncul ini karena baru ada satu yang sudah saya inputkan ya temen-temen dan temen-temen nanti langsung bisa print laporan disini ya Oke nah ini jadi langsung otomatis dibawa ke apa namanya ke halaman printer seperti itu lalu temen-temen tinggal klik cetak saja nanti kalau terkoneksi dengan printer ini akan langsung bisa dicetak seperti itu mantap ya Oke geng mungkin itu saja di pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman semuanya yang mau meng-custom dari aplikasi ini silahkan langsung masuk saja ke link deskripsi di bawah ya temen-temen dan bagi teman-teman semuanya yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah yang tempat merah dan jangan lupa bunyikan loncengnya kenapa agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini dan jangan lupa like comment share juga ke teman-teman kalian agar apa yang kita tahu orang lain pun tahu Oke gengs dan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf ambil yang positifnya buang yang jeleknya sampai jumpa di video berikutnya